Naga pembunuh jilid sebelas. Kelap-kelap perahu meluncur cepat jangan membuat ribut, ibu. Ingat janjimu. Hei hei wei hang terkekeh, tak menjawab permintaan putranya. Lihat mereka terbirik-birik, liongji. Ah, inginku susul mereka dan menjungkir balikan perahunya ke air. Ayo, cepat susul. Ibu ingin menenggelamkan mereka. Hektometer, tidak. Han-han tentu saja tak mau. Kita bukan berurusan dengan para murid, ibu, melainkan ingin menghadap ayah dan ibu SW Ichu. Pegang pinggiran perahu erat-erat karena aku akan terbang. Wee hang terpekek. Perahu mendadak melesat ke atas dan tidak lagi menyentuh permukaan air. Han-han mengangkat. Perahunya tinggi-tinggi hingga perahu itu tak lagi meluncur di air. Setiap jatuh atau turun lagi maka Han-han memukulkan dayungnya ke bawah. Air danau munkerat tinggi dan angin pukulan pemuda itulah yang membawa dan menerbangkan perahu ini seperti siluman. Dan ketika perahu anak murid tersusul dan perahu Han-han lewat di atasnya, anak-anak murid terbelalak dan bengong, takjub, maka Han-han sudah mendarat dan menjatuhkan perahunya dengan empuk di pulau. Han Kong Chu datang, ah, Han Kong Chu datang. Sama seperti di luar tadi maka di sini pun Han-han disambut dengan teriakan dan seruan-seruan keras. Hanya kalau di luar tadi adalah teriakan atau seruan murid-murid lelaki maka di sini semuanya perempuan. Mereka adalah penjaga atau anak-anak murid yang bertugas di situ, tentu saja melihat perahu Han-han yang terbang dan melewati perahu anak-anak murid lelaki. Mereka terkejut dan membelalakan mat selebar-lebar. Tapi begitu tahu bahwa itulah Han-han, yang rambutnya memerah darah maka murid-murid wanita yang kagum dan sejenak takjub ini berseru kegirangan menyambut. Namun mereka tertegun melihat Wihang, wanita di samping Han-han itu. Mula-mula mereka tak mengenal karena Wihang pun rambutnya memerah darah, ibu dan anak sama-sama mirip. Sedetik, mereka menyangka dua orang itu gila, mengecat rambutnya. Tapi ketika tahu bahwa Han-han tak suka main-main dan pemuda berwajah dingin itu datang dengan seorang wanita yang akhirnya dikenal sebagai bekas pangcu yang lama, Wihang tentu saja sudah dikenal bekas murid-muridnya sendiri maka ada di antara mereka yang tiba-tiba berkelebat melarikan diri sementara yang sudah didekati tak sempat untuk bersembunyi dan menjatuhkan diri berlutut, gentar. Pangcu seruan lirik itu menyembunyikan ketakutan. Selamat datang dan semoga sehat-sehat saja. Siapa kau Wihang tak ingat dan menendang. Menyebutku pangcu tapi hormat kepada orang lain. Minggir, dan enyahlah. Tiga orang terlempar. Mereka berdebuk dan mengadu dan Han-han cepat memegang lengan ibunya itu. Di sini ibunya tiba-tiba tampak beringas dan tak kuasa menahan diri. Matt Wihang bersinar dan berkilat-kilat bagai Matt Johari mau haus darah, Han-han mengingatkan ibunya untuk tidak membuat ribut, atau dia kembali dan tak akan menemui Bengtan. Dan ketika Wihang terkejut dan sadar, terkekeh bertebu pandang dengan mata puteranya maka wanita ini menahan diri dan mengangguk. Baik, hei hei. Aku hanya melempar mereka itu, Li Yongji, tak membunuh. Lihat, mereka tak apa-apa dan bangun berdiri. Memang benar, tiga anak murid Heianpang itu bangun berdiri, terhuyung, mau melarikan diri tapi menjatuhkan diri berlutut karena Wihang memandangnya penuh ancaman. Namun karena Han-han mencengkeram lengan ibunya dan dua orang itu lewat dengan cepat, melalui mereka maka tiga anak murid ini gerang dan lega dan cepat-cepat meloncat bangun untuk melarikan diri. Selaka, Kongcu datang bersama ketua yang lama. Pergi, cepat menyingkir. Di tengah pulau ini pun terjadi kegemparan. Mereka sudah melihat Wihang dan tak berani bertemu muka. Mereka terkejut dan terheran-heran bagaimana bekas ketua lama itu dapat datang bersama Han-han. Tak pelak tentu terjadi keributan. Wihang selamanya begitu. Dan ketika Han-han melihat anak murid berlarian, semua ke dalam atau ke tengah pulau maka Beng Tan yang mendapat laporan segera tertegun. Pagi itu pendekar ini sedang asyik minum kopi pemberian istrinya, menghirup perlahan-lahan dan kopi kental yang pahit-pahit manis itu terasa lezat. Nikmat diminum panas-panas di pagi yang masih dingin. Tapi begitu belasan anak murid muncul dan langsung menjatuhkan diri berlutut, berseru bahwa Wihang dan putranya datang tiba-tiba pendekar ini tertegun dan bangkit berdiri. Apa? Wihang? Bersama Han-han? Beb, benar anak-anak murid menggigil, tak dapat bicara lancar. Han Kongcu datang bersama bekas ketua lama, Pangcu. Mohon Pangcu menemui karena kami ditendang dan dilempar-lempar. Dan saat itu berkelebat bayangan S.W.I. Chu. Nyonya cantik yang mendengar ribut-ribut dan juga sedang hendak bertanya ini tiba-tiba melihat belasan anak-anak murid itu. Kebetulan, dia pun datang. Dan ketika suaminya menengok dan wajah-wajah di situ tampak pucat dan ketakutan makanyonya ini membentak bertanya apa yang terjadi. Ada apa ribut-ribut? Kenapa semua meluruk ke sini seperti kedatangan harimau seluman? Sabar, Seng suami bergerak dan mencekal dengan istrinya itu. Han-han datang, Nyocu. Tapi bersama seseorang. Han-han? Bocah tak tahu diri itu? Kenapa datang setelah minggat beberapa minggu? Biarkan saja, aku ingin mencekik batang leharnya. Eh Seng suami terkejut, membentak istrinya. Jangan begitu, Nyocu. Tak baik berkata begitu di depan begini banyak anak-anak murid. Han-han adalah anak kita, keturunan kita. Betapapun dia harus kita sambut dan tak perlu marah-marah. Hektometer, dan siapa seseorang itu? Apakah anak itu akan membuat tonar lagi? Sabar, Han-han tak akan membuat tonar. Tapi orang yang datang bersamanya, HMM ini kita harus hati-hati. Siapa dia, Wi Hong? Apa Seng istri mencelat, langsung melepaskan cekalan. Suaminya. Suci Wi Hong? Dia, dia datang bersama Han-han? Mau apa? Sabar, Seng suami berkelebat, mencekala dengan istrinya itu. Dia datang, Nyocu. Lihat, itu mereka dan ketika benar saja semua menoleh dan SW Ichu memandang ke depan, ke arah yang ditunjuk suaminya. Maka tertegunlah dia melihat Han-han mendatangi bersama sucinya itu, yang terkekeh-kekeh dan mendorong minggir semua anak-anak murid dan SW Ichu maupun suaminya terbelalak melihat rambut Han-han yang kemerah-merahan. Rambut putranya itu seperti darah dan suami istri ini semakin terbelalak saja karena Wi Hong, wanita itu, juga berambut kemerah-merahan seperti Han-han. Mati mereka yang tajam segera mengetahui bahwa rambut itu tidaklah dicat. Rambut itu memang merah seperti bermandi atau berminyak darah, bukan main heran tapi juga terkejutnya mereka. Dan ketika Han-han sudah dekat dan membungkuk di depan ayah ibunya, memberi hormat, maka pemuda itu menyatakan maaf dan selamat bertemu. Aku datang bersama ibu, harap ayah baik-baik saja, apa Bengtan terkejut, mengerutkan kening. Ibu, kau tahu siapa yang kau ajak ini, Han-han? Dan dari mana kau? Kenapa meninggalkan kami tanpa izin? Maaf, Han-han semburat. Aku pergi karena sikapmu juga, ayah. Kau memusuhi dan tidak menyukaiku seperti ibu. S.W. Icu. Aku tak tahan, pergi tapi akhirnya kembali untuk bertanya siapa pembunuh ayah kandungku. Prat Bengtan menggetarkan jari dan berkelebat mencengkeram leher baju anaknya itu. Apa kau bilang, Han-han? Ayah kandung? Pembunuh ayah kandung? Hai-hi Kui-hang, yang terkekeh dan tertawa-tawa membiarkan ayah dan anak saling bicara kini menyergap maju, mengejutkan. Tak usah heran, tak usah bingung akan ini, Bengtan. Hari ini rahasia besar hendakku buka. Han-han bukanlah anakmu, dia puteraku, Giam Leong, Sin Giam Leong. Wut Bengtan berkelebat dan kini menyambar Wi-hang, melepaskan cengkeramannya kepada Han-han. Apa kau bilang, Wi-hang? Rahasia besar? Han-han? Han-han putramu. Kau gila? Lepaskan Wi-hang membentak dan menendang lawan. Kita bicara baik-baik, Bengtan. Dia adalah Giam Leong bukannya Han-han? Anak ini adalah benar anakku, putra yang kulahirkan dari kasih sayang Sin Hao dan bergerak mendampingi Han-han, berlindung sekaligus waspada akan segala serangan Wi-hang berapi-api memandang ketua Hekian Pang itu, tidak berkedip. Ini adalah benar Giam Leong, anakku. Lihat wajah dan gerak geriknya, lihat sikap dan pandang matanya. Apakah pantas sebagai putramu? Dia adalah anakku, Bengtan. Bocah yang kulahirkan dulu itu. Ini bukan Han-han melainkan Giam Leong. Bohong, dusta Bengtan merah pada membentak Wi-hang, tak dapat mengendalikan marahnya. Kau membuat tonar dan ribut, Wi-hang. Dari dulu sampai sekarang tak jera juga mencari permusuhan. Ah, kau harus ditangkap, dibuang jauh-jauh dan ketika Bengtan berkelebat dan menyambar wanita itu, jari-jari berkerotel penuh hawa marah maka Wi-hang sudah diserang dan siap ditangkap. Wi-hang terkejut dan mengelak namun jari-jari itu membayangi dirinya. Wanita ini kaget dan melempar tubuh namun kalah cepat. Jari-jari itu sudah menyambar baju pundaknya dan siap menembus daging. Han-han terkejut melihat kemarahan ayahnya itu. Itulah tiat keng atau tenaga besi yang akan menghancurkan daging pundak ibunya. Maka ketika ibunya berteriak dan ayahnya tampak beringas, Han-han melompat maju tiba-tiba pemuda itu menangkis dan berseru keras agar ayahnya mundur. Maaf, harap ayah mundur, duk dua lengan yang beradu sama kuat akhirnya menggetarkan Bengtan yang terdorong selangkah, juga Han-han yang merasakan betapa kuatnya tenaga ayahnya tadi. Tapi ketika Han-han berdiri tegak dan menarik napas dalam-dalam maka pemuda ini membungkuk. Ayah tak perlu menyerang ibu kandungku. Apa yang dikata adalah benar. Aku, aku putra kandung ayahku si golok maut. Aku keturunan keluarga Sin. Bengtan terbelalak dan merah padam. S.W. Icu melengking dan berkelebat maju, siap menggempur dan membela suami. Tapi ketika Bengtan mencekal lengannya dan menyuruh mundur, wanita itu merah padam maka Wi-hang terkekeh dan memandang sumuinya. S.W. Icu, tak perlu naik pitam. Ini adalah benar anakku sendiri, Giam Leong. Sedang maksud kedatangan kami ialah hendak bertanya kepada suamimu siapa pembunuh suamiku dulu. Keparat, bedabah terkutuk S.W. Icu membentak dan tak dapat menahan diri. Kau tak tahu malu dan mencari keributan, suci. Kedatanganmu tak membawa maksud baik dan selamanya mencari permusuhan. Sekarang ceritakan bagaimana itu semuanya terjadi dan di mana anakku Hon-Hon. Benar, Bengtan mengeram dan menahan marah. Kedatanganmu aneh dan menusuk perasaan, Wi-hang. Kalau kau datang untuk merebut kedudukan ketua barangkali tak usah panjang lebar ku serahkan kepadamu. Kalau murid-murid setuju. Tapi kalau kau datang dengan berita tentang Hon-Hon menjadi Giam Leong dan itu bukanlah anak kami makakah sungguh keji. Hei hei, tak perlu marah, Wi-hang terkekeh dan enak saja bicara. Tak takut kepada Bengtan karena dia tahu kepandayan puterannya sendiri, Han-Hon atau Giam Leong yang tadi telah mampu menunjukkan kelihayaan yang meyakinkan, menangkis serangan Bengtan hingga laki-laki itu terdorong. Aku akan bicara baik-baik, Bengtan. Kalau kau terima syukur, tidak diterima pun tak apa. Aku hendak bicara tentang kisah belasan tahun yang lalu ketika aku datang ke sini. Hei hei hei, penculikan anak itu benar, kau cerdas. Dan kau menukar bayi-bayi itu. Ah, hei hei. Kau luar biasa, Bengtan belum diberitahu sudah tahu lebih dulu. Ah, kau mengagumkan dan ketika Wi-hang terkekeh dan kagum akan pendekar ini, jago pedang yang berotak cerdas. Maka S.W. Icu melengking dan tiba-tiba mencabut pedangnya untuk menusuk, langsung menyerang Wi-hang. Kalau begitu kau terkutuk, keji. Kau menukar anak dan mempermainkan aku, suci. Dan untuk dosa begini aku tak dapat memberi ampun, singa dan pedang yang bergerak bagai awan putih tiba-tiba menyambar dan sudah mendekati tenggorokan Wi-hang. Wanita itu terkejut dan mengelak namun S.W. Icu sekarang bukanlah S.W. Icu yang dulu, yang masih semulinya dengan kepandayan khusus dari warisan Hekianpang. Karena begitu mengelak dan mundur menjauh tiba-tiba S.W. Icu menetakkan ke bawah dan dengan jurus pejib kiam hiap atau silat. Pedang matahari sekonyong-konyong senjatanya itu sudah mendekati Wi-hang lagi dan kini menuju lambung. Aih, teranggak Wi-hang mencabut pedang apa boleh buat menangkis. Dikejar dan diberondong dua jurus beruntun yang begitu cepatnya tiba-tiba Wi-hang tak dapat keluar. Muka dan belakang sudah penuh dengan bayang-bayang pedang dan mau tak mau dia harus mencabut pedangnya sendiri, menangkis. Tapi ketika dia terpelanting dan kaget berteriak keras maka Hon Hon sudah berkelebat dan menghadang di depan ibu kandungnya. Maaf, harap ibu S.W. Icu tidak menyerang lagi. Terkutuk S.W. Icu melengking dan bahkan menerjang Hon Hon. Kalau kau bukan anakku malah kebetulan sekali, bocah. Gara-gara ibumu aku jadi menderita dan pedang yang bergerak menusuk matah, tiba-tiba dikelit dan ditampar Hon Hon. Pemuda ini bukanlah Wi-hang dan dia tahu jurus-jurus berikutnya, mendahului dan menampar pedang dan karena sinkangnya memang lebih kuat maka pedang di tangan S.W. Icu seketika mencelat, jatuh dan terlepas dari tangannya. Dan ketika S.W. Icu terpekik dan mundur terhuyung, marah sekali maka Hon Hon sudah memungut dan mengembalikan kembali pedang ibunya itu, ibu atau yang sebenarnya bibi karena S.W. Icu adalah semua dari ibu kandungnya. Maaf, Hon Hon atau sekarang yang bernama Giam Leong ini menunjukkan muka sedih. Aku tak ingin menimbulkan keributan, ibu. Aku datang hanya untuk berurusan dengan ayah, bertanya tentang siapa pembunuh ayah kandungku. Keparat, jangan panggil kami ayah ibumu S.W. Icu membentak, menyambar dan menusukan pedangnya lagi. Kalau kau anak Sinhau maka pantas kau berdarah dingin. Giam Leong. Kiranya kau anak pembunuh itu dan bukan anak suamiku. Namun Giam Leong yang mengelak dan kembali menampar akhirnya membuat pedang runtuh dua kali, terbelalak dan mencorong matanya mendengar S.W. Icu mengatakan ayahnya pembunuh, hal yang membuatnya marah. Tapi ketika Beng Tan bergerak dan menangkap istrinya, memungut dan menyambar pedang maka laki-laki itu berdiri dengan muka gelap, pandang matanya pun mulai mencorong menakutkan. Hon Hon, eh. Giam Leong. Jangan menghina istriku kalau betul ingin berurusan denganku. Nah, katakan, apalagi maumu selain itu. Hon Hon, atau marilah kita sebut pemuda ini sebagai Giam Leong, karena dia memang keturunan si golok maut Sinhau berdiri tegak berhadapan dengan bekas ayahnya itu. Agak sukar bagi Giam Leong untuk merobah sebutan, karena sudah terbiasa bertahun-tahun dia memanggil ayah dan ibu kepada laki-laki ini dan S.W. Icu. Tapi karena S.W. Icu memakinya sebagai anak pembunuh dan Giam Leong bangkit kemarahannya mendengar ini, ibunya tak mau lagi dipanggil sebagai ibu lalu berlutut sebelum menumpahkan kemarahannya, yang mulai berkobar. Maaf, ayah, pemuda itu masih tak bisa merobah sebutan. Kalau aku datang membuat ribut sukalah dimaafkan. Aku dan ibu datang bukan untuk mengacau, melainkan bertanya siapa pembunuh ayahku. Kalau aku sudah mendapat keterangan tentu akan segera pergi. Begitu enak S.W. Icu Mi Lengking, akan menerjang tapi dicekal suaminya lagi. Ibumu menculik anakku, Giam Leong. Dan dia harus mempertemukan aku dengan anakku itu. Kalau tidak, kalian berdua harus binasa di sini, setidak-tidaknya ibumu. Hai Hei Kui Hang tertawa, nyaring. Jangan sombong dan mentang-mentang, S.W. Icu. Jelek-jelek aku adalah sucimu, orang yang lebih tua darimu. Kalau kau mau menangkap atau membunuh aku maka ku tanya apa kesalahanku. Kau sudah tidak gila S.W. Icu melotot, sejak tadi memperhatikan bahwa sucinya ini memang waras, dapat bicara baik. Tapi Wihang yang mendelik dan bahkan gusar lalu melompat dan berapi-api di depannya, berkacak pinggang. Apa? Gila? Kaulah yang edan, S.W. Icu. Melihat saudara bernasib malang-malah galang gulung dan kawin dengan laki-laki yang merampas kedudukanku sebagai ketua. Kaulah yang tidak waras, kaulah yang tidak berotak. Kalau aku tidak bertemu puteraku ini barangkali aku tetap gila dan tak tahu kegilaanmu yang lebih dari aku karena membiarkan sucinya menderita dan menangis sendirian. Hektometer, aku tak peduli kepadamu S.W. Icu membentak, sakut hatinya karena sucinya ini ternyata telah mempermainkannya, menukar bayi. Kau menderita dan sengsara adalah atas kesalahanmu sendiri, suci. Kalau kau tidak melanggar dan menyalahi peraturan partai tentunya kau tak akan melahirkan anak haram jadah ini. Siapa suruh kau menyerahkan kehormatan kepada golok maut si pembunuh itu? Siapa suruh kau bermain cinta hingga melahirkan anak tak berbudi ini? Kalau kau waras tak akan terjadi semuanya itu, suci. Tapi karena kau gila dan sengaja melanggar peraturan partai maka kau kena hukumannya. Itu salahmu, bukan salahku. Apawi Hang terbelalak, hebat dan luar biasa sekali kata-kata semuanya itu. Kau, kau menghina dan merendahkan aku sedemikian rupa. Kau, kau memaki puteraku sebagai anak haram? Kenapa tidak S.W. Icu juga sudah terlanjur dibakar kemarahan hebat, atas silang atau ditukarnya anaknya itu? Di samping rendah dan memalukan ternyata kau culas, suci. Menukar anak dan memberikan anak jadahmu kepada kami. Sekarang, setelah besar tiba-tiba kau datang bersamanya seperti seekor harimau yang hendak menerkam majikannya yang memberinya minum atau makan bertahun-tahun? Airi Heheh Pekik atau Lengking menggetarkan itu membuat anak-anak murid Hekian Pang terpelanting. Mereka terjerambap atau terjengkang oleh suara Wi Hang yang luar biasa ini, suara yang dilandas ihikang sepenuh tenaga. Wi Hang pucat dan merah berganti-ganti mendengar makian semuanya itu. Mereka telah saling tuduh menuduh dan giam leong yang mendengarkan itu sampai menggigil dan bergetrukan giginya. Kalau bukan wanita ini yang bicara barangkali tidak akan berkelebat dan segera melepas pukulan maut. Di depan begitu banyak orang SW Icu telah menghinanya sebagai anak haram jadah. Ah, betapa menyakitkan itu. Dan ketika ibunya bergerak dan menerjang ke depan, ibu dan bibinya itu memang sudah sama-sama berhadapan. Maka giam leong berputaran matanya bagai seekor harimau yang penuh nafsu, marah namun mengendalikan kemarahannya karena dilihatnya ayahnya bersiap-siap melindungi seng istri, berjaga-jaga dari perbuatannya karena Beng Tan juga melihat perubahan hebat di wajah pemuda itu. Giam leong berkali-kali mengeluarkan geraman menggetarkan mendengar semua kata-kata istrinya tadi. Beng Tan sudah meremas dan mengguncang lengan istrinya dua kali untuk tidak mengeluarkan kata-kata tajam. Namun karena istrinya terpukul dan marah oleh perbuatan wihong, yang menculik dan menukar anak maka Beng Tan yang damdiam juga marah dan terpukul oleh kenyataan ini akhirnya membiarkan saja istrinya itu bicara semaunya, tak taunya wihong tiba-tiba memekik dasyat membuat anak-anak murid terpelanting. Dan ketika wanita itu bergerak dan menyambar istrinya, terbang bagai garuda atau elang yang buas maka pedang di tangan wihong menusuk dan bergerak tujuh kali, padahal istrinya tak bersenjata, pedang istrinya masih di tangannya. Brad 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 Swicu terpekik dan membanting tubuh bergulingan. Kalau dia tidak bersenjata sementara sucinya menyerang begitu garang, dengan pedang di tangan maka serangan sucinya itu sungguh berbahaya sekali. Memang benar dia mendapat tambahan kepandayan dari suaminya, di samping ilmu-ilmunya sendiri dari Hakian Pang. Namun karena sucinya begitu beringas dan semua kata-katanya tadi membuat wihong marah selangit, sudah tak dapat mengendalikan dirinya lagi. Maka wihong mengejar dan mencaci maki semuanya itu, bergerak dan berkelebat dan pedang di tangan menikam bertubi-tubi ke bawah. Lima kali swicu kalah cepat berkelit hingga baju dan sebagian kulitnya tertusuk. Swicu pucat karena sucinya mengejar dan ganas sekali menyerang. Tapi ketika nyonya itu kewalahan dan wihong menggetar-getarkan ujung pedangnya seperti orang hendak mencincang bakso. Maka Beng Tan yang tak dapat melihat istrinya bergulingan tiba-tiba membentak dan melepaskan pukulan jarak jauh menghantam wihong. Mundur. Wihong terpelanting. Pukulan bukan sembelarang pukulan yang dilepas laki-laki itu memang tak dapat ditahan wihong. Wanita ini terpelanting dan menjerit. Dan ketika dia melempar tubuh menjauh sementara swicu sudah meloncat bangun dan ditolong suaminya maka swicu merebut atau mengambil pedang di tangan suaminya itu. Ku bunuh Jahanam ini. B.I.R. Ku bunuh dia. Tidak. Tahan Beng Tan membentak, menahan istrinya itu. Dan ketika swicu merontak namun suaminya menotok dan melumpuhkan dia maka pedang kembali direbut dan Beng Tan menghadapi wihong, berapi-api. Wihong, tak kusangka sedemikian keji dan culas hatimu. Kau menculik anak, menukar bayi kami. Dan setelah kini kau datang lagi maka keributan dan keonaran yang lagi-lagi kau buat. Hektometer, aku tak dapat membiarkan ini dan tak akan mengampunimu. Kau kutangkap dan harus dihukum. Kemana anak kami itu dan kau apakan dia? Hai hik, aku tak tahu yang berkelebat dan cepat bersembunyi di balik punggung putranya, diam-diam gentar dan masih sangsi apakah Giam Leong mampu menghadapi pendekar itu, karena kepandayan Beng Tan sungguh hebat sekali. Tapi ketika Beng Tan bergerak dan hendak menyambar lengannya, menangkap, maka Giam Leong bergerak dan menangkis lengan ayahnya itu. Maaf, kau tak dapat mengganggu ibu di sini, ayah. Kalau ibu bersalah menukar bayi maka akulah yang bertanggung jawab duk. Beng Tan tergetar mundur, untuk kedua kali merasa tangkisan putranya yang kuat. Giam Leong memang hampir setingkat dengannya. Dan karena anak itu mempelajari warisan Sinkang di sumur tua, pelajaran yang ternyata dari ayah kandungnya sendiri maka Beng Tan Pucat melihat kekuatan putranya itu, Sinkang Giam Leong yang sudah semakin hebat dengan tambahan warisan dari si golok maut. Hektometer, kau membela ibumu, Giam Leong. Apa maksud kata-katamu dengan bertanggung jawab itu? Dan kau sekarang berani melawan aku? Maaf, pemuda ini merah padam, sama seperti Seng ayah, bingung di samping marah karena dia dan ibunya sudah dihina S.W. Icu habis-habisan. Aku bertanggung jawab artinya akan menebus kesalahan ibu, ayah. Yakni akan mencari dan mendapatkan putramu itu. Aku tahu siapa yang mengambil. Mengambil Beng Tan terkejut. Jadi, jadi puteraku jatuh ke tangan orang lain? Benar. Keparat. Siapa itu? Jangan diberitahui Hang tiba-tiba berseru, melompat dan berdiri di samping putranya itu, terkekeh, mulai percaya bahwa putranya dapat menghadapi pendekar ini. Kalau dia tak mau menyebutkan siapa dan di mana pembunuh ayahmu itu maka tak usah kita memberitahunya, Leong Ji. Hutang satu bayar satu, hutang dua bayar dua. Giam Leong tertegun, sadar. Dan ketika dia mengangguk dan merasa ucapan ibunya benar, Beng Tan menggeram dan semakin merah maka pendekar itu berkilat memandang Wi Hong. Hektometer, kalau begitu aku tak akan peduli lagi. Kau menukar dan menculik anakku, mempermainkan dan kini mengajak puteramu memusuhi aku. Baik, kau majulah, Giam Leong. Aku akan menghadapimu sebelum membekuk ibumu. Keluarkan semua kepandayan yang pernah kau dapatkan dariku. Pemuda itu terkejut. Bentakan dan kata-kata ayahnya ini menyadarkan sekaligus membuatnya tertegun. Ayahnya mengejek dan berkata bahwa kepandayan yang didapat akan dikeluarkannya untuk menghadapi ayahnya itu, jadi seperti murid melawan guru. Dan karena kata-kata itu menyiratkan. Ejekan bahwa dia tak berbudi, membalas air susu dengan tuba maka Giam Leong tertegun dan sejenak tak mampu menjawab, diam tak berbuat apa-apa. Tapi ibunya yang melengking dan tertawa nyaring tiba-tiba berseru mengingatkan dia akan musuh atau pembunuh ayah kandungnya. Tak perlu ragu. Kau membelah dan melindungi ibumu, Leong Ji. Beng Tan ini hanya ayah angkat dan bukan apa-apa. Kalau dia pernah memberi budi maka itu adalah wajar karena dia merampas dan merebut kedudukan ibumu sebagai ketua di sini. Nah, budinya itu sudah sepadan dengan apa yang ia peroleh di sini. Kau berhutang budi kepadanya tapi ia pun berhutang banyak kebaikan kepada aku. Impas. Giam Leong tertegun. Akhirnya dia sadar bahwa kata-kata ibunya pun ada benarnya. Penderitaan ibunya seolah sebagai pembayaran budi kepada ayah angkatnya ini. Sebab, kalau ibunya ada dan tinggal di situ tak mungkin Beng Tan dapat menjadi ketua. Laki-laki itu duduk karena ketidakmampuan ibunya pula, karena waktu itu ibunya gila dan terganggu jiwanya. Dan ketika dia menggigit bibir karena mau tak mau harus menghadapi ayahnya ini, ayah sekaligus guru yang telah menurunkan semua kepandainya maka Giam Leong berlutut dan mencium tanah, sekali lagi memberi hormat. Ayah, tak ingin rasanya aku bertanding denganmu. Tapi karena aku membela dan melindungi ibu kandungku maka kalau kau mau menangkapnya terpaksa aku tak dapat membiarkan. Aku telah berjanji untuk menebus dan membayar kesalahan ibu dengan menculik anakmu itu. Dan kalau kini kau tak mau memberitahu siapa pembunuh ayahku maka dapat kuanggap kau hendak melindungi dan membelanya. Baik, silahkan maju, ayah. Dan boleh kau bunuh aku kalau bisa. Aku telah bertekad untuk mencari pembunuh ayahku, baik kau memberitahunya atau tidak. Bengtan tergetar. Dua pasang metu mereka yang bentrok dan saling beradu pandang membuat dia menyaksikan tekad dan kebulatan hati pemuda itu. Metu Giam Leong mencorong dan melihat metu ini seperti melihat metu mendiang si golok maut sin hau. Sebenarnya ada kekaguman di hati pendekar ini melihat wajah dan sikap Giam Leong. Pemuda itu memang gagah dan jantan, metu dan gerak-geriknya telah menunjukkan hal itu, sama seperti mendiang ayahnya yang juga gagah dan jantan, perwira sebagai seorang laki-laki namun sayang kelewat ganas karena dendamnya yang setinggi langit. Dan ngeri melihat sorot metu Giam Leong ketika membicarakan pembunuh ayahnya, metu yang berkilat dan mencorong berbahaya maka Bengtan teringat ketika dua puluh tahun yang lalu dia juga berhadapan dengan ayah pemuda ini, sin hau si golok maut. Seperti itulah sikap dan sorot metu mendiang sin hau. Sekali mempunyai keputusan tak akan sudah sebelum terlaksana, biarpun untuk itu darah dan nyawa sendiri dikorbankan. Maka ketika pandang metu dan sikap atau kata-kata Giam Leong persis ayahnya, metu yang bersorot buas dan penuh kebencian maka Bengtan bergidik membayangkan apa yang akan terjadi. Diam-diam pendekar ini menekan rasa ngerinya. Diakui atau tidak, sebenarnya tak ada kemarahan atau kebencian kepada bekas puteranya ini. Bahkan, dia merasa sayang dan kasih kepada pemuda itu. Giam Leong adalah pemuda pendiam dan penurut, juga amat rajin berlatih hingga dalam beberapa tahun saja sudah hampir menyamainya, hal yang mengagumkan hatinya. Tapi begitu diketahui bahwa pemuda ini bukan puteranya, putera kandung, maka Bengtan menjadi kecewa dan marah berat, bukan kepada pemuda itu melainkan kepada Wihong. Ah, Wihong sungguh biang penyakit. Kalau tidak ditangkap atau dihukum tentu bakal membuat tonar. Tapi karena menangkap wanita itu harus berhadapan dengan puteranya ini, pemuda yang telah dididik dan bahkan mendapat warisan dari mendiang ayahnya sendiri maka Bengtan diam-diam sanksi apakah dapat dia mengalahkan pemuda itu. Dari sorot metu dan sikap Giam Leong pendekar ini dapat merasakan adanya semacam kekuatan dasyat pada sinkang bekas puteranya ini. Dua kali adu tenaga tadi telah menunjukkan itu. Giam Leong sekarang sungguh berbeda dengan Giam Leong beberapa waktu yang lalu, sebelum em ingat atau meninggalkan Hekian Pang dan sadar bahwa selama itu tentu pemuda itu terus tekun berlatih dan mempelajari warisan kitab kecil, yang didapat dari sumur tua maka Bengtan tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan tangguh. Hektometer, jangan-jangan dia akan berhadapan seperti ketika dengan mendiang si golok maut dahulu. Pertandingan yang dasyat dan tak ada yang kalah atau menang. Tapi karena dia sekarang bertambah tua sementara pemuda ini adalah anak muda yang sedang hebat-hebatnya, penuh vitalitas dan tenaga maka Bengtan ragu apakah dia mampu menghadapi pemuda ini. Namun Bengtan adalah seorang jago yang bernama besar. Setelah golok maut diada, diakui atau tidak, dialah orang terlihai saat itu. Dunia Kang Ou mengakuinya. Dan karena lawan sudah siap di depannya dan menangkap Wihang harus merobohkan pemuda itu, bekas putra yang kini akan bertarung membela kepentingan masing-masing maka pendekar itu bergerak dan sudah memasang kuda-kuda. Majulah Seng Ayah menantang. Lama kita tidak bertanding, Giam Leong. Mari kesempatan ini kau isi dengan mengeluarkan semua kepandayanmu. Giam Leong bangkit berdiri. Setelah berlutut dan mencium tanah dia menganggap tak perlu sungkan lagi. Dia sudah minta maaf dan tentu saja dia tak akan membiarkan ibu kandungnya ditangkap. Ayahnya itu pasti akan menghukum ibunya dengan keras, apalagi SWI Chu, bibi atau bekas ibunya itu pula. Maka ketika Seng Ayah berdiri menantang dan kuda-kuda yang dipakai ayahnya adalah kuda-kuda bersudut, satu kaki ditekuk ke depan sementara pinggang ke atas tegak lurus, satu sikap bertahan sekaligus menyerang. Maka Giam Leong menarik napas dan memasang kuda-kuda sejajar, dua lengan diangkat sementara lengan yang satu ditarik ke dalam dengan kedua kaki bengkok ke depan, satu pasangan kuda-kuda yang menandingi kuda-kuda bersudut. Ayah saja yang memulai, pemuda itu berkata, tenang namun matanya mencorong lebih kuat, sikap dan kata-katanya membuat anak murid merinding karena terasa begitu dingin dan beku. Aku mengalah tiga jurus, ayah. Setelah itu baru membalas. Hektometer, kau yang datang, kau yang harus mulai lebih dulu. Tapi ayah adalah orang yang lebih tua, harus kuhormati lebih dulu. Tidak, aku tuan rumah, Giam Leong. Kali ini kau adalah tamu. Majulah, dan jangan banyak bicara. Tetapi ketika Giam Leong hendak bergerak dan menyerang, pasangan kuda-kuda sudah siap berubah. Tiba-tiba Wihang berkelebat dan melengking ke depan. Tunggu wanita itu berseru. Kalah menang harus ditentukan taruhan, Beng Tan. Sebelum dilanjutkan sebaiknya kalian masing-masing sama berjanji. Siapa yang kalah di alah yang harus menurut kepada yang menang. Dan aku hanya mengharap kau memberitahu siapa pembunuh suamiku itu. Betul, Giam Leong terkejut, sadar. Bertanding tanpa memberitahu keinginan masing-masing adalah percuma. Ayah, aku hanya ingin tahu siapa dan di mana pembunuh ayahku itu, kalau kau kalah. Tapi kalau kau menang terserah apa yang akan kau minta. Hektometer, Beng Tan berpikir, juga terkejut. Tapi ketika dia belum menjawab tiba-tiba istrinya melengking. Suamiku, tak perlu menuruti semua omongan itu. Kalau kau kalah biarlah mereka membunuh kita. Tapi kalau mereka kalah kitalah yang akan membunuhnya. Hektometer Beng Tan menggeleng, tak setuju. Bunuh-membunuh adalah pekerjaan yang tak kusukai, Nioju. Kalau aku kalah dan mau dibunuh terserah. Tapi kalau aku menang aku hanya meminta mereka tak meneruskan niatnya dan memberitahu di mana anak kita itu. Bagaimana? Tidak, aku tak setuju. Lebih baik kita mampus atau mereka. Hei Hei Wee Hang terkekeh, meloncat dan kembali ke dekat putranya, melihat SW Ichu mau menggagalkan maksudnya. Suamimu sudah bicara, SW Ichu. Dan aku menerima. Kalau kau menganggap suamimu bukan seorang penjelat ludah tantangannya ku penuhi. Aku siap menggagalkan maksudku bertanya tentang pembunuh itu kalau pihakku kalah. Tapi kalau pihak kalian yang kalah maka suamimu harus memberitahu siapa dan di mana pembunuh itu. Aku tak dapat menerangkan siapa pembunuh ini, kecuali di mana kira-kira ia berada. Kalau kau bertanya siapa dia terus terang tak dapat ku katakan Beng Tan menukas, bersinar dan marah karena merasa dirinya direndahkan. Wee Hang seolah menganggapnya sebagai pihak yang pasti kalah, demikian percaya kepada putranya sendiri dan tentu saja pendekar itu merah mukanya. Tapi mengingat bahwa Giam Leong mendapatkan sebagian besar ilmu-ilmunya darinya, hal yang agak menenangkan pendekar ini maka dia menjawab sambil mengingatkan lawan. Dia tak mau memberi tahu siapa sebenarnya si kerdok hitam itu kecuali di mana kira-kira ia berada, karena ia memang tak ingin memberitahu siapa si kerdok hitam itu, semata untuk menjaga keonaran atau banjir darah lagi. Tapi Wee Hang yang terkekeh dan mengejek kepadanya berkata bahwa itu pun tak apa. Jangan sombong. Di dunia ini ada dua orang yang dapat ku tanya, Beng Tan, bukan hanya dirimu saja. Kalau kau tak mau maka aku sudah memberi tahu kepada putraku untuk ke kota raja, bertanya kepada Chow Aung-nya. Beng Tan terkejut. Perubahan wajah yang tampak jelas tiba-tiba membuat pendekar itu surut selangkah, kata-kata lawan membuatnya berdetak, kaget. Tapi ketika dia dapat menenangkan guncangan dirinya lagi dan berdiri tegak, muka sudah biasa maka pendekar itu berkilat dan menutup pembicaraan. Baik, kalau begitu tak perlu banyak mulut, Wee Hang. Kenapa kau kesini dan tidak ke Chow Aung-nya? Tentu kau takut menghadapi banyak orang dan merasa dapat menguasai aku. Majulah, suruh putramu mulai. Wee Hang tertawa. Setelah Beng Tan menyetujui maksud hatinya dan taruhan itu dapat dibuat, yang kalah harus tunduk kepada yang menang maka harapan untuk mengetahui siapa dan di mana pembunuh suaminya itu dapat dilacak. Dia akan memulai ini bersama putranya. Pergi ke istana pun dia tak takut, asal bersama putranya yang lihai itu. Dan ketika dia mundur dan menepuk pundak putranya, agar maju dan mulai menyerang maka Giam Liong diam-diam tertegun dan terkejut. Tak ada maksud di hatinya untuk menggagalkan atau membatalkan mencari si pembunuh itu. Dia akan berusaha sampai titik darah terakhir untuk menemukan si kedok hitam. Dia sudah bersumpah. Tapi karena ibunya sudah menyatakan janji dan itu tak dapat ditarik lagi, diam-diam pemuda ini menyesali kesembronoan ibunya maka Giam Liong bertekad. Untuk memenangkan pertandingan. Apa boleh buat, dia harus mengalahkan ayahnya itu. Bukan karena ambisi melainkan semata agar dapat mencari pembunuh ayah kandungnya. Ayahnya inilah orang yang paling tahu siapa pembunuh itu, orang yang hanya dikenal sebagai S.I. Kedok Hitam. Dan ketika Giam Liong tak dapat mundur selain maju dan harus menang, keberingasan dan tekadnya tak dapat dicegah maka muka pemuda itu pun menjadi merah sementara rambut di atas kepalanya berkilat-kilat seperti api yang marong, membara. Baiklah, kita mulai, ayah. Dan cabut senjatamu agar kita segera menyelesaikan persoalan ini. Tidak, kau saja yang mencabut senjatamu, Giam Liong. Pinjam pedang ibumu kalau kau tidak membawa bengtan berkata, tak tahu golok maut yang disembunyikan di balik punggung pemuda itu. Giam Liong menyimpannya di balik bajunya yang kelompion, longgar dan besar hingga tak dapat dilihat ayahnya itu, apalagi dia selalu berdepan dengan laki-laki ini, hingga punggungnya terlindung. Dan ketika Giam Liong tersenyum dan menggeleng, tak akan mencabut senjata sebelum diperlukan maka dia mengerotokan buku-buku jari untuk menyerang tanpa senjata, kedua lengampun tiba-tiba memerah seperti terbakar. Aku akan menyerang tanpa senjata, ayah. Kalau aku tak dapat merobohkanmu maka senjata baru ku cabut belakangan. Awas, aku mulai dan Giam Liong yang berkelebat dan mendorong ibunya, agar menyingkir jauh tiba-tiba berseru dan melepas pukulan pertama. Bengtan menanti dan pendekar itu terkejut karena tiba-tiba berkesyur angin panas yang menyambar dirinya, bukan sekedar panas melainkan juga beserta uap merah. Itulah angin kang, pukulan awan merah. Dan ketika pendekar ini berkelit namun angin pukulan itu terus menyambar, mengikuti maka. Apa boleh buat pendekar itu harus menangkis dan menggerakkan tangannya? Duh! Anak-anak murid terpelanting. Bumi bergetar demikian kerasnya karena baik Bengtan maupun Giam Liong sama-sama menambah tenaganya. Tadi dalam dua kali pukulan mereka sudah merasakan hebatnya tenaga lawan, kini menambah dan bermaksud mencapai kemenangan lebih dulu tapi masing-masing pihak ternyata berpikiran sama. Bengtan juga ingin memenangkan pertandingan itu dan ketika melihat uap merah dia sudah cepat menambah dan mengerahkan sinkangnya, tak taunya Giam Liong juga menambah kekuatannya hingga begitu bertemu tiba-tiba tanah tergetar dan terguncang keras. Wihang sendiri sampai terpeleset dan hampir terjatuh. Dan ketika wanita itu terpekik namun dua orang itu sudah saling mementak dan bergebrak lebih jauh maka Giam Liong berkelebat mengelilingi ayahnya sambil melepas pukulan-pukulan awan merah. Lawan tak mau diam dan pendekar ini pun membalas dan berkelebatan pula. Dan ketika masing-masing pihak melihat bahwa yang lain ingin mencapai kemenangan dan bergerak secepat mungkin maka mereka mengerahkan ginkang dan akhirnya lenyap berputaran bagai angin puyuh. Bagus Bengtan memuji. Kepandayanmu bertambah maju, Giam Liong. Kau semakin hebat tapi belum tentu dapat mengalahkan aku. Hektometer, aku akan berusaha. Mati hidup demi mendiang orang tuaku, ayah. Kalau kau tak mau mengalah barangkali kau harus membunuhku. Keduanya sudah bertanding cepat. Bengtan tak dapat berbicara lagi karena pukulan-pukulan puterannya semakin cepat. Wak merah di tangan Giam Liong semakin tebal dan panas. Anak-anak murid terpaksa menjauh karena dari jarak beberapa tombak saja tubuh mereka serasa terbakar. Bahkan, ada yang mulai melepuh. Dan ketika angin menderu-deru dan wihang sendiri tak kuat menahan hawa panas itu maka wanita ini menjauhkan diri karena Bengtan juga mengeluarkan angin keng untuk menandingi bekas puterannya itu. Duk-duk. Pertandingan menjadi hebat. Dua orang itu akhirnya lenyap merupakan bayang-bayang hitam dan biru. Pendekar itu mengenakan pakaian biru di mana bayangannya ini berkelebatan mengimbangi bayangan lawan. Giam Liong berbaju hitam dan bayangan biru serta hitam berganti-ganti. Mereka saling desak namun bayangan biru kewalahan. Giam Liong mulai mengeluarkan pula warisan sinkang dari kitab kecil di sumur tua, yakni pelajaran Kim Kang Chiang atau pukulan tangan emas. Dan karena pemuda itu berganti-ganti mengeluarkan dua pukulan berbahaya, Kim Kang Chiang akhirnya menyorotkan sinar emas di mana Bengtan menjadi silau maka pendekar itu terkejut karena dia terdesak. Keparat pendekar itu memaki. Kau telah hafal pelajaran mendiang ayahmu, Giam Liong. Kau menggabung dengan angin keng untuk mengalahkan aku. Ini Kim Kang Chiang. Benar, Giam Liong berseri. Meskipun kau merobek dan menghancurkan kitab itu namun isinya telah ku hafal, ayah. Betapapun aku ingin maju dan mengalahkanmu. Tak mungkin, kita belum bergebrak sepenuhnya. Aku belum mengeluarkan pedangku, duplak dan Bengtan yang mengeluh dan terlempar ke belakang tiba-tiba bersuara keras karena digencet Kim Kang Chiang sekaligus Ang In Kang. Dia sendiri hanya mengandalkan Ang In Kang dan itu kalah kuat. Bekas puteranya benar-benar liai dan pendekar itu terkejut. Dan ketika dua pukulan menyambarnya dari depan karena Giam Liong mendorongkan dua tangannya sekaligus, yang kiri dengan Kim Kang Chiang sedang yang kanan dengan Ang In Kang maka sinar remas dari Kim Kang Chiang menyilaukan pendekar itu di mana dia akhirnya terbanting dan terlempar bergulingan. Maaf, Giam Liong mengejar, berkelebat memburu ayahnya itu. Kau menyerahlah, ayah. Kita sudah hipertandingan ini. Jangan sombong Seng Ayah membentak, bergulingan sambil mendorong kedua tangannya dari bawah, menyambut atau menolak dua pukulan putranya. Dan ketika suara berdentam mengguncangkan tempat itu dan Giam Liong terhoyung mundur maka Seng Ayah sudah bergulingan meloncat bangun. Majulah wajah pendekar itu pucat. Aku belum kalah, Giam Liong. Seng Kangmu hebat sekali namun pertandingan belum selesai. Aku tahu, Giam Liong kagum, ragu dan tak segera menyerang. Kau pun hebat, ayah. Seranglah dan mulailah dulu, Wut Seng Ayah tak menanti omongan itu habis, membentak dan berkelebat melepas pukulan dan Giam Liong mengelak. Dan ketika ayahnya mengejar dan memburu maka terpaksa dia menangkis dan ayahnya lagi-lagi terpental. Keparat Beng Tan mulai marah, menggigil mendengar kekeh Wihong. Aku harus menghajarmu, Giam Liong. Cabut senjatamu dan kita mainkan pek jip kiam sut, silat pedang matahari. Aku belum merasa perlu, Giam Liong menjawab, tenang, mulai yakin akan kemenangannya. Kalau kau ingin mencabut silahkan cabut, ayah. Aku akan menandingimu kalau terdesak. Sombong, kau mulai congkak dan Seng Pendekar yang kembali membentak dan menyerang pemuda ini lalu mengeluarkan ilmu-ilmu lain. Angin Kang mulai ditambah dengan tamparan-tamparan pedang. Giam Chiang atau tangan pedang pendekar ini mulai dikeluarkan. Dan ketika bunyi bercuitan terdengar mengiringi pukulan menduru maka Kim Kang Chiang tertahan dan Giam Liong tak dapat mendesak ayahnya. Hektometer, hebat pemuda itu penasaran, terkejut. Kau sungguh manusia jempolan, ayah. Tak bohong kalau kau disebut pendekar nomor satu. Beng Tan mendengus. Pendekar ini tak mau melayani dan Giam Chiang di tangannya terus bercuitan menyambar-nyambar. Ternyata dengan itu dia dapat menahan Kim Kang Chiang. Pukulan sinar remas itu dapat dibelah dan dibuyarkannya, akibatnya Giam Liong tertegun dan memuji kagum. Bekas ayahnya ini memang hebat. Tapi ketika lawannya itu bergerak semakin cepat dan tangan pedang mulai mencicip dan mendesing, tangan itu berubah seolah sebatang pedang pusaka sendiri maka Giam Liong berseru keras berjungkir balik melonca tinggi. Krat. Tanah di bawahnya memunkratkan lelatu api. Wihang terpekik sementara anak-anak murid sendiri berteriak ngeri. Mereka melihat Giam Liong nyaris terlambat dan disambar tangan pedang itu, yang mulai berkilauan dan berkilat bagai sebatang pedang. Dan ketika Giam Liong melayang turun tapi dikejar dan disambar bacokan ayahnya maka Giam Liong mengerahkan tangan pedangnya pula dan terdengarlah. Suara seperti dua batang pedang beradu. Kerangk. Orang-orang merasa tertegun. Giam Liong mengeluarkan. Kepandayan yang sama dengan ayahnya karena hanya dengan tangan pedang itulah dia mampu mengimbangi ayahnya. Guru dan murid benar-benar bertemu dan seng pendekar tertegun. Tapi ketika pendekar itu mendengus dan menyerang lagi, Kiam Chiang dihadapi dengan Kiam Chiang maka suara krangkering memekakkan telinga dan dua orang itu bergerak semakin cepat. Keluarkan lagi kepandayan ayahmu Beng Tan menantang, tertawa dan yakin dapat menahan bekas puterannya ini. Kau tak dapat mengalahkan aku, Giam Liong. Menyerahlah dan buang keinginanmu untuk membalas dendam. Si pemuda merah padam. Giam Liong memarah namun bekas ayahnya itu benar-benar dapat menahan dirinya. Bahkan, dia akhirnya terdesak, karena sepasang lengan ayahnya bergerak-gerak dengan Kiam Chiang dan bercuitan menyambar-nyambar. Dalam hal ini dia kalah matang tapi pemuda itu tidaklah menyerah begitu saja. Karena ketika suatu kali dia tergetar mundur dan tangan kiri ayahnya menyambar dan membabat pundaknya tiba-tiba Giam Liong merubah gerakan dan dengan satu kaki terangkat ke atas tiba-tiba dia membalas dan menggempur ayahnya itu. Des! Beng Tan mencelat kaget. Tangan pedang disambut jurus yang aneh dan satu kaki Giam Liong menancap di dalam bumi. Aneh dan mengejutkan tiba-tiba pukulan pemuda itu bertambah dasyat seolah mendapat bantuan siluman, menggetarkan dan membuat pendekar itu mencelat. Dan ketika Beng Tan terguling-guling dan pucat melompat bangun maka Giam Liong masih berdiri dengan satu kaki di atas kaki yang lain, tegak dan tak bergeming. Kim Ki Kang, ILM UI yang memas seng pendekar terkejut, membelalakan mat lebar-lebar dan segera teringat ketika dulu dia juga pernah menghadapi gempuran macam ini. Bukan dari siapa siapa melainkan dari mendiang si golok maut Sin Hao. Kim Ki Kang akan menjadi demikian ampuh dan hebatnya kalau satu kaki sudah terbenam di bumi. Kaki itu akan menjadi demikian kuat dan seolah dipantek saja, akibatnya kekuatan itu tersalur dan dia dulu juga pernah terbanting. Kini dengan Giam Liong, anak si golok maut. Dan ketika pendekar itu tertegun dan menjublak, pucat dan merah berganti-ganti maka Giam Liong menurunkan kakinya dan berseru. Menyerahlah, sekarang kau kalah, ayah. Inilah kepandaian dari mendiang orang tuaku seperti yang kau minta. Memang benar, Kim Ki Kang dan ketika pendekar itu mendelik dan marah, mengeram, tiba-tiba dia berteriak menggetarkan dan menerjang lagi. Aku belum kalah. Aku juga masih mempunyai ilmu yang lain, Giam Liong. Hati-hatilah dan secercah cahaya putih yang meledak dan menyambar tiba-tiba turun dan menghantam Giam Liong. Itulah Pak Klui Chiang, tangan kilat, yang hebatnya bukan alang kepalang, datang menyambar dari atas dan Giam Liong terkejut melihat itu. Apa boleh buat terpaksa dia mengangkat satu kakinya lagi untuk menyambut pukulan itu? Pak Klui Chiang memiliki inti kekuatan dari atas, sementara Kim Ki Kang dari bawah. Jadi, seolah bumi dengan kekuatan langit. Dan ketika Giam Liong terkejut tapi tak dapat berpikir panjang, ayahnya sudah berkelebat dan terbang di udara, melepas Pak Klui Chiang. Maka pemuda itu membenamkan kakinya semakin kokoh dan seluruh kekuatan bumi ditarik untuk menyambut pukulan tangan petir itu. Blar! Hebat dan luar biasa apa yang terjadi kali ini. Giam Liong mengeluh dan melesak kakinya, amblas dan terbenam semakin ke bawah. Dan ketika dua pukulan itu beradu dan sinar putih memecah di udara, anak-anak murid menjerit maka gelegar atau suara benturan dasyat yang terjadi itu membuat Wihong terpelanting, sementara anak-anak murid yang lain terbanting pingsan. Kejadian selanjutnya tak dapat diikuti anak-anak murid lagi karena dengan marah dan geramnya pendekar itu sudah melepas pukulan-pukulan Pak Klui Chiang. Giam Liong menerima dan menahan, mengerikan sekali, melesak dan semakin melesak ke bawah hingga tak lama kemudian kedua lututnya sudah terbenam. Dan ketika Wihong menjerit-jerit karena puterannya bertahan dan bertahan maka Beng Tan yang menyerang dan melepas pukulan bertubi-tubi akhirnya juga menderita karena lawan semakin kokoh dan kokoh saja, meskipun terbenam dan tak dapat membalas. Dan karena pengerahan Pek Klui Chiang terlampau melewati batas, S.W.I. Chu yang tertotok dan akhirnya dapat membebaskan dirinya melihat suaminya itu terhuyung dan roboh terduduk, tak mampu membinasakan Giam Liong. O.W.S.W.I. Chu melenting dan meloncat bangun. Suaminya mandi keringat dan batuk-batuk, Giam Liong juga basah kuyuk namun pemuda itu jelas tak sepayah lawannya. Beng Tan jatuh terduduk dan kehabisan tenaga, kalah kuat karena kalah muda. Dan ketika pendekar itu bersila dan memejamkan mata, Wihong berkelebat dan menyambar puterannya maka Giam Liong ditarik dan jatuh pula terduduk, merasakan gempuran-gempuran Pek Klui Chiang yang amat dasyatnya. Aku ingin eminum, pemuda itu merintih dan merasakan tenggorokannya yang serasa kering terbakar. Ambilkan aku air, ibu, dan biarkan aku beristirahat. Tanda petik. Murid-murid Hekian Pang gempar. Mereka yang tadi bersembunyi dan menonton di luar pagar tak sampai mencelat pingsan oleh benturan-benturan dasyat itu, meskipun mereka juga menderita karena getaran-getaran suara pukulan itu. Seolah-olah menghentak jantung mereka, duduk dan bersila dan tak berani menonton lagi karena harus memusatkan konsentrasi pada keselamatan diri sendiri. Tapi begitu SW Ichu memekik dan Wihong juga menjerit menyambar puterannya, pertandingan berhenti maka mereka bangkit berdiri dan alangkah ngeri serta gentarnya melihat teman-teman mereka yang lain sudah bergelimpangan dan pingsan dengan darah mengucur di mulut atau telinga. Cepat angkat dan bawa mereka menjauh. Jangan lagi di sini. Kibi, murid utama Hekian Pang muncul dan berkelebat. Tadi wanita ini tak ada di pulau karena sedang pergi ke kota, berbelanja. Memang tak semua murid-murid utama ada di situ, di saat Giam Lyong dan ibunya datang. Maka begitu Kibi mendengar dan melihat itu, diberitahu bahwa bekas ketua lama dan Hong Kong Chu muncul, Kibi masih belum tahu bahwa Han Han adalah Giam Lyong, putera mendiang si golok maut. Maka wanita itu terbelalak dan terheran-heran serta kaget bagaimana Giam Lyong sampai bertanding dengan ayahnya, digempur dan habis-habisan bertahan. Namun karena Kibi pernah menaruh hati kepada Beng Tan dan jatuh terduduknya pendekar itu membuat Kibi gelisah. Maka setelah menyuruh anak-anak murid menjauh segera wanita ini berkelebat membantu SW Ichu, yang menolong suaminya. Apa yang terjadi? Kenapa Pang Chu marah-marah dan hendak membunuh putera sendiri? Keparat, dia bukan puteraku, Kibi. Anak itu adalah Giam Lyong, putera si golok maut Sin Hao. Giam Lyong. Han Kong Chu. Dia bukan Hon Hon, dia anak wanita itu. Suciku itulah yang menukarnya di waktu bayi dan kini datang untuk membuat tonar. Dan ketika Kibi tertegun dan bingung, seorang anak murid segera mendekati dan berbisik menceritakan asal mulanya. Maka Kibi terkejut dan membelalakan matanya lebar-lebar. Jadi, jadi. Benar, anak murid itu mengangguk, pucat dan tak berani keras-keras bicara. Han Kong Chu dibawa bekas ketua lama, Toa Chi. Dan pemuda yang kita sangka Han Kong Chu ini ternyata putera ketua lama, Kong Chu ini ternyata putera ketua lama. Dia Sin Kong Chu, Chuan Muda Sin, keturunan si golok maut Sin Hao. Bayi itu dulu ditukar. Wajah Kibi berubah. Segera dia mengerti dan duduk persoalan itu membuat mukanya pucat. Kibi memandang dua orang di depan sana, Wihang berlutut dan memberi minum putranya. Tapi ketika wanita itu tertegur dan pucat, tak tahu apa yang harus dilakukan tiba-tiba Beng Tan sudah bangkit berdiri dan gemetar berpegangan punda istrinya, geram memandang Giam Leong, mencabut pekjit Giam, pedang yang menggetarkan itu. Giam Leong, pertandingan belum selesai. Satu di antara kita belum roboh. Majulah, dan kita selesaikan pertandingan ini. Giam Leong tergetar. Setelah diberi minum dan meneguk air dingin tiba-tiba tenggorokannya serasa segar kembali. Penaganya pulih dan diam-diam pemuda itu memandang bekas ayahnya. Gempuran-gempuran peklui Chiang yang demikian dasyat dan menggetarkan hampir saja tak dapat ditahan. Untung, Sinkang ditubuhnya kuat. Itulah berkat latihan Telan Jang bulat sambil berjungkir balik. Dan ketika ayahnya bangkit berdiri tapi Giam Leong terkejut karena ayahnya mencabut pedang yang mengerikan itu, pedang matahari yang membuat nama ayahnya terangkat tinggi dan dimalui orang maka pemuda itu berdetak dan merasa agaknya pertandingan puncak harus dimulai. Bangkitlah ayahnya kembali menantang. Kalahkan aku dan kita tentukan pertandingan akhir, Giam Leong. Cabut senjatamu dan hadapi senjataku. Tentukan kalah menang dengan senjata. Pedang matahari mencorong berkilat-kilat. Giam Leong terkejut karena ayahnya itu sudah sampai pada taraf kemarahan puncak, mau mengajaknya bertanding lagi setelah tadi tak mampu merobohkannya, meskipun dia pada pihak yang terdesak, tertekan. Tapi ngeriakan hasil akibat nanti, Giam Leong teringat budi dan kebaikan yang banyak diterima dari bekas ayah angkatnya ini tiba-tiba tergetar dan menggigil menjawab. Ayah, apakah tak sebaiknya kita sama-sama melihat keadaan? Bukankah kau tak dapat merobohkan aku dan kau menyerah saja? Aku tak sanggup menghadapimu dengan senjata, ayah. Aku takut harus melukaimu dan menyudahi saja pertandingan ini. Aku belum kalah, kau pun tak dapat merobohkan aku. Tidak, perjanjian sudah dibuat, Giam Leong. Cabut senjatamu dan aku yakin akan dapat mengalahkan dirimu, meskipun barangkali terpaksa membunuhmu. Kau rupanya takut melihat pek, Jip Giam. Takut Giam Leong menggeleng. Tidak, ayah, aku tak perlu takut. Justeru aku khawatir kau akan kalah dengan kera menyakitkan. Apa maksudmu Beng Tan membentak, terbakar? Tak perlu aku khawatir, bocah. Aku dapat melindungi diriku dan justeru kau lah yang rupanya takut menghadapi pedangku. Menyerahlah sebelum aku melukai atau membunuhmu. Hektometer Giam Leong berkilat, ayahnya sudah mulai membakarnya pula, tak tahu akan golok penghisap darah yang dia sembunyikan di punggung. Ayahnya tentu tak akan menyangka kalau dia membawa senjata itu, golok maut yang bertuah. Dan ketika ibunya melengking dan membentak marah, marah oleh omongan Beng Tan yang dinilai merendahkan maka ibunya itu bergerak dan tahu-tahu menepuk punggungnya. Leong Ji, jangan biarkan singa ompong itu menghinamu lagi. Cabut golok mautmu dan tunjukkan kepada dia. Apa boleh buat? Giam Leong mencabut senjatanya. Dan begitu sinar putih berkeredat menyilaukan mata, menandingi sinar perak di tangan Beng Tan maka hawa dingin muncul berbarengan dengan dicabutnya golok itu, golok penghisap darah, atau Giam Tu, golok maut. Golok maut. Beng Tan dan yang lain-lain benar saja berteriak tertahan. Kibi, dan para murid senior lainnya segera tahu dan mengenal golok di tangan Giam Leong. Hawa dingin dan pancaran yang menyeramkan yang timbul dari golok itu seketika menyerang orang-orang di situ. Baru dicabut saja sinar seramnya tampak, mengdutarkan dan menusuk tulang. Dan ketika Beng Tan berseru kaget dan lain-lain tertegun pucat, tak menyangka, maka Wihang terkekeh dan berseru, nyaring. Lihat, wanita itu berseri-seri. Golok maut ada di tangan anakku, Beng Tan. Kalau kau menganggapnya takut maka kau adalah salah. Pedang matahari akan ditandingi senjata di tangan puteraku ini, sama seperti dulu kau bertanding dengan mendiang suamiku. Tapi karena puteraku menang muda dan menang tenaga maka kau tentu tak dapat mengalahkannya dan lebih baik menyerah saja secara baik-baik. Golok dan warisan kitab telah kuserahkan kepadanya, tidak dapat. Membunuhmu sekarang tentu setahun dua tahun lagi dapat. Nah, terserah kau mau bertanding atau tidak. Beng Tan pucat. Kalau golok penghisap darah ada di tangan Giam Leong maka ini sama halnya dengan di tangan mendiang si golok maut sendiri. Wihang telah berkata bahwa golok dan warisan kitab mendiang suaminya sudah diberikan kepada puteranya itu, berarti Giam Leong akan menjadi hebat karena mewarisi dua kepandayan sekaligus. Satu ilmu pedang matahari, pek jit kiam sut, dan yang satunya lagi ilmu golok maut. Ah, itu benar-benar berbahaya sekali. Giam Leong bagaikan hari maut tumbuh sayap. Dan karena pemuda itu di bawah bujukan ibunya, yang penuh dengki dan dendam maka pendekar ini tak dapat membayangkan apa jadinya dengan pemuda itu. Tentu lebih hebat dari mendiang ayahnya dulu. Lebih ganas dan buas. Dan khawatir bahwa dunia Kangowa akan guncang, si golok maut muncul dalam puteranya yang lebih muda dan gagah maka timbul keinginan Bengtan untuk membunuh pemuda ini. Giam Leong masih belum lama meninggalkan Hekian Pang, berarti belum lama pula bertemu dengan ibu kandungnya. Dan karena perjumpaan itu belum lama dan ini berarti pemuda itu belum sepenuhnya mewarisi kepandayan mendiang ayahnya, Imkan Tsuhoat, silat gelok dari akhirat, maka sinar metu Bengtan mencorong ketika tiba-tiba saja nafsu membunuhnya timbul. Hektometer siapapun tiba-tiba tergetar mundur melihat sinar mata pendekar itu, nafsu membunuh yang berkilat berbahaya. Sekarang aku tak lagi memandangmu sebagai bekas puteraku, Giam Leong, milainkan sebagai seorang calon pembuat ribut yang besar. Kau telah dibujuk ibumu untuk tenggelam dalam dendam. Kau telah dipenuhi hewa iblis untuk mencari dan menuntut pembunuh mendiang ayahmu. Tapi karena sikap dan perbuatanmu di luar batas kewajaran, ibumu menjejalimu dengan dendam dan dengki maka aku terpaksa. Membunuhmu untuk mencegah adanya keributan yang akan kau timbulkan. Golok maut ada di tanganmu, baik. Dan 20 tahun yang lalu aku juga pernah menantang mendiang ayahmu yang keburu tewas. Majulah, kita lihat siapa yang roboh, anak muda. Kau atau aku karena sekarang bukan sekedar pertandingan biasa karena aku melihat ancaman bahaya muncul dalam dirimu sebagai calon pembunuh yang berbahaya. Giam Lyong mundur. Sikap dan sinar mata ayahnya yang berkilat penuh nafsu membunuh tiba-tiba membuat dia terkejut. Tadi, bekas ayahnya ini juga marah tapi tidak ada kilatan berbahaya seperti itu. Seolah, dia seekor ular yang harus dibasmi. Atau, hari mau kelaparan yang akan dibantai. Dan tersinggung bahwa dia disebut calon pembunuh, padahal baginya wajar saja mencari dan menemukan pembunuh mendiang ayahnya itu. Maka Giam Lyong pun tiba-tiba berkilat dan mencorong memandang bekas ayahnya itu. Ayah, kau telah menyebut-nyebut mendiang orang tuaku laki-laki, juga tantangan yang tak pernah terlaksana karena orang tuaku tewas terbunuh. Kalau sekarang kau ingin bertanding dan menganggap ini adalah pertandingan 20 tahun yang lalu, yang tak sempat dikerjakan ayahku biarlah aku sebagai putranya meneruskan dan menerima tantanganmu. Kau telah mencabut pek, Jip Kiam, dan aku dengan senjata warisan ayahku dulu. Majulah, aku tak takut dan maaf kalau senjata di tanganku membeset atau melukai tubuhmu nanti. Bagus, luka atau mati bukan apa-apa bagi seorang ksatia, Giam Lyong. Kalau golokmu dapat melukai kulitku tentunya pedangku juga dapat melukai dirimu. Majulah, kita tentukan pertandingan akhir. Giam Lyong bergerak. Ayah angkatnya itu juga bergerak dan Wi Hang maupun SW Ichu sama-sama terbelalak menyaksikan itu. Kalau dulu 20 tahun yang lalu yang berhadapan adalah sama-sama kekasih, karena SW Ichu juga belum menikah sementara mendiang golok maut Sin Hao masih pacaran dengan Wi Hang, adalah sekarang laki-laki yang akan bertanding itu merupakan suami dan anak. Dua-duanya sama melekat dan agaknya justru lebih kuat daripada sekedar kekasih. Dan ketika dua jago itu sudah berhadapan dan akan menggerakkan senjata masing-masing, pedang dan golok saling mengintai maka Wi Hang terisak mencium putranya, sebelum mundur.